Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmawi Dodo dengan NPM 2018-031-008. Saya dari Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video mengenai praktikum botani farmasi, yaitu mengenai materi herbarium yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal, Esparm, MSC, APT. Selamat menyaksikan teman-teman! Selamat menikmati! Sebelum pencarian tanaman, teman-teman jangan lupa ya pakai masker dulu agar terhindar dari COVID-19. Pada proses pencarian, saya akan mencari tanaman yang benar-benar dalam posisi lengkap atau dalam posisi baik untuk diherbariumkan. Pada proses pencarian, saya akan mencari tanaman yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal. Tahap yang kedua merupakan tahap membersihan tanaman Dimana setiap tanaman dibersihkan dari tanah yang menempel pada akarnya dan kotoran yang terdapat pada daun Agar tanaman bersih dan mudah pada saat diherbariumkan Tahap yang ketiga merupakan tahap membersihan tanaman dari air setelah dicuci Jadi tanaman dibersihkan dari air agar kering agar mudah pada saat diherbariumkan Selamat menikmati Sebelum teknik herbarium, langkah baiknya kita membuat tanaman yang akan diherbariumkan menjadi lebih baik dulu Seperti menggunting akar yang sangat panjang dan membuatnya menjadi lebih baik Tanaman yang pertama yaitu daun sirih atau paper betle Pada prosesnya, kita dapat meletakkan daun sirih pada sebuah kertas HPS Lalu kita tempelkan menggunakan solasiban Untuk peletakan tanamannya, bagian atas daun diletakkan pada atas dan bagian bawah daun diletakkan pada bawah Hal ini harus sesuai pada seluruh daun yang lainnya juga Dan diusahakan pada pengelemannya berikan jarak antara daun sirih dan daun yang lainnya Agar menghasilkan herbarium yang baik Lakukan pengeleman dengan rapih dan dengan cara yang baik Setelah selesai pengeringan, tutup kembali Tanaman yang sudah diherbarium menggunakan kertas HPS Lalu kita dapat menyimpannya dalam sebuah buku besar di bagian tengah-tengahnya Dan jangan lupa kita berikan sebuah label atau nama tanaman tersebut di atas buku tersebut Agar apa? Agar tidak tertukar dengan tanaman yang lainnya Lakukan proses yang sama pada tanaman yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai, simpan tanaman kurang lebih selama 2 minggu Boleh ditambah beban buku-buku lain agar proses herbarium lebih cepat Proses herbarium lebih cepat juga bisa menggunakan bantuan sinar matahari secara langsung Dengan dijemur di tengah tarik matahari Sampai pada tahap terakhir, marilah siapkan sebuah kertas yang berisi identitas taksonomi dan sebuah gantungan kertas yang berisi nama tanaman tersebut Pada proses ini merupakan proses pemindahan tanaman dari kertas yang lama ke kertas yang baru untuk disimpan Nah sebelumnya kita copot tanaman terlebih dahulu dari kertas yang lama dengan hati-hati dan diusahakan agar tidak menyebabkan robek pada daun ataupun pada batangnya Pada proses ini, teman-teman dapat menggunakan lem kembali untuk memindahkan tanaman hasil herbariumnya ke kertas yang baru Menglem dengan hati-hati dan diusahakan untuk tidak membuat daunnya robek Setelah itu, tempelkan identitas taksonominya menggunakan sebuah lem Menggunakan sebuah lem yang disimpan pada kertas tersebut Lalu, simpan juga identitas gantungnya sebagai penanda bahwa tanaman tersebut merupakan tanaman sirih atau paper battle Untuk tanaman yang kedua, yang ketiga, dan keempat Lakukan cara yang sama seperti pada tanaman yang pertama Dimulai dengan mencopoti tanaman Lalu, mentempelkan pada kertas baru Lalu, memberikan nama identitas taksonominya Dan memberikan tempelan nama tanaman tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah proses herbarium pada tanaman daun sirih, bandotan, maniran, dan kumis kucing Yang mana herbarium sendiri mempunyai tujuan untuk mentakribkan takson tumbuhan Serta herbarium juga digunakan sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh